Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang perbaikan atau servis TV tabung TV tabungnya merknya Polytron teman-teman Merknya Polytron Polytron tapi gak begitu jelas ya karena kameranya buram ya Kameranya butut Oke lanjut Polytron dengan tipe Minimax Nih, Minimax Polytron M8 Minimax 21-23 in kayaknya Dengan kerusakan mati total Gak bisa nyala Atau gak bisa nyala sama sekali ya Jadi mati total, dihidupkan gak bisa Coba saya hidupkan dulu Oke Ini stacker sudah tertancap di stop kontak Coba dinyalakan Pencet tombol power Oke Ada bunyi seperti dentuman dari speaker nya Seperti Tegangan valent atau listrik valent Arusnya sudah masuk ke mesinnya Tapi gak bisa nyala LED indikator juga gak nyala LED indikator merah gak nyala Alias LED Standby ya LED standby gak nyala semua sekali Ini gak ada LED Gak ada tanda-tanda hidup ya Coba saya nyalakan Saya pencet tombol program Tombol channel ya Misalnya kan di group Ini gak bisa nyala Coba dimatikan lagi Nyalakan lagi Oke Gak ada respon apa-apa LED indikator juga gak nyala Di layar juga gelap Gak ada apa-apa ya Suara juga gak ada Oke Jadi bisa dikatakan Mati total teman-teman Gambar gak ada Gambar gelap Suara juga gak muncul Dan LED indikator juga mati Oke Apakah penyebabnya TV Polytron Minimax seperti ini Dugaan pertama saya Yaitu pada Circuit atau blok Port suplainya Rangkaian port suplainya Bermasalah ini Karena LED indikator gak nyala Dan gak ada respon apa pun Dari TV nya Oke langsung aja Saya bongkar Nanti saya akan jelaskan Video tutorialnya Cara memperbaiknya Oke Simak terus videonya Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik dulu tombol subscribe nya Klik dulu tombol merah Di bawah video Bisa subscribe di klik Sampai warna yang berupa jadi Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Agar kita cek ketinggalan Video baru selanjutnya Oke Lanjut Oke teman-teman Setelah TV Tabung Polytron nya TV tabung Polytron Minimax Sudah saya bongkar Ini posisi terbongkar PCP mesin TV nya Sudah saya bongkar Dan sudah saya balik Seperti ini kondisinya Bisa dilihat Disini ada banyak sekali Jember-jemberan Ya Bisa dilihat Ada banyak kabel jember Ini Kabel jemberan atau jember Satu dua Tiga Empat Ini ada juga resistor Resistor jember nih Resistor yang ditempatkan Di bawah PCP ini juga Kalau ini dari sananya Kalau dari pabriknya Ini ada selangnya ini ya Ini lukunya juga Ada yang ada di bawah juga Ini juga Nah ini Tegangan B plus Ini posisi TV saya nyalakan Ini posisi TV Ditancapkan listrik ya Posisi nyala Coba kita Cek tegangan-tegannya Sebelum itu Diseri dulu Tegangan PLN nya Tegangan PLN diseri Dengan lampu bulam 100W Biar lebih aman Ya tidak ada konslet ya Kita pertama Kita cek dulu Tegangan output Dari power supply Atau dari Rekruti power supply TV Polydron Pertama Tegangan B plus 115V Yang menuju ke Flyback ya Ini ada tegangan 115V Kita cek Di DCV Cek dulu Tegangan B plus nya Ini plus Nah itu Terbaca Tegangan B plus 108,9 Ini normal Terlalu lanjut silah Karena diseri dengan lampu bulam Jadi agak ngedrop Tapi tegangan B plus Tegangan utama Ke flyback Dari output Regulator power supply Masih ada Berarti Bagian primer Bagian primer power supply Berarti bekerja ya Sudah bekerja Karena tegangan B plus nya Sudah ada Sudah muncul nih 108 Oke Sekarang kita cek Menuju Tegangan yang ada Di pin B plus flyback Ini pin kaki flyback B plus Terbaca juga 108,9V Normal Oke Setelah itu Tegangan 50V Untuk tegangan Driver horizontal 50V disini 50V Kita cek Tegangan terbaca 40V Wah bentar Agak kendur Terbaca 44V Normal lah Karena Agak ngedrop Di seri lampu bulam Tegangan 14V 14V Terbaca segini Ya Sudah muncul 14 min Muncul Terus tegangan Nih 14VA Terbaca nya Sudah Sudah 14VA Ini untuk Tegangan Untuk supply Dibagi menjadi Tegangan 8V 5V Dan tegangan Untuk IC Chroma IC Minkom IC Maksud saya Bukan IC Minkom IC Chroma IC Program Ini kita cek Dulu Tegangan 14VA Ini Ada jumper nya Ini gak tau Gak ada jumper Mungkin TV nya Sudah pernah diperbaiki Tukang service Kita cek Tegangan 14VA Normal 12,3 Toleransi lah Terus kita cek Tegangan 8V Disini ada 8V Kita cek 8V nya Terbaca berapa 8V Sebentar Nah ini 8V Terbaca normal 7,8 7,9V Mendekati 8V Normal Tegangan 33V Kita cek 33V Normal Muncul juga Terus nah ini yang penting ya Tegangan stun B Atau tegangan 5V Untuk Supply VTC IC Program 5V Disini Kita cek Apakah ngedrop Ya ternyata betul Temen temen Tegangan 5V Untuk tegangan stun B Atau tegangan IC Program Dan IC memory Karena gak ada IC memory nya Pakainya IC TDA Kalau gak salah Jadi gak ada IC EEPROM nya Makanya IC Kaki banyak semua IC program Dan IC TDA Disini 5V nya terbaca normal Eh terbaca Maksud saya 5V terbaca ngedrop 1,5V Ngedrop nya sangat jahat temen temen Dari tegangan 5V Yang Normalnya harus 5V Jadi ngedrop Ke tegangan 1,5V DC Jadi dipastikan ngedrop ya Coba Coba Saya cek lagi Apakah resistornya ini Ngap molar Ya temen temen Karena sudah ada Ini Kelihatan seperti Seperti hangus Yang hangus terbakar Isolator nya juga Coba di sebelumnya Ini sebelum resistor ini Menghubungkan Tegangan supply input Ke bagian IC IC regulator 7805 Atau IC regulator yang Untuk Tegangan 5V Ini sebelum resistor Dipaca 12,3V Setelah resistor Harusnya sekitar 10V Coba Kita cek disini Oke Wah Setelah resistor Tegangan setelah resistor Ternyata juga ngedrop Disini Di kaki resistor Setelah resistor Terbaca Oke Jadi setelah resistor Tegangannya ternyata ngedrop Ini Terbaca juga 1,5V Naik turun Nah Coba Coba lagi Cek lagi Oh Ternyata setelah resistor Tegangannya ngedrop 1,5V Jadi Ini mungkin penyebabnya Resistornya Terbakar Atau Molar Ya nilainya Menyebabkan tegangan 5V Tegangan Stambi Jadi ikut ngedrop juga Akhirnya TV Pun tidak bisa nyala Tidak bisa bekerja IC Chroma Eh IC programnya IC programnya Pakai 8V IC program Tidak kerja Akhirnya TV Tidak bisa Nyala Flipback Tidak bisa Nyembur Karena transistor Radisional Juga tidak Berharapkan sinyal Tegangan semua Normal Dicek B plus 50V 14 Min 14 Plus 12 Eh 8V Juga normal Ini 8V Tadi Sudah di cek Tegangan 14VA Suplay Untuk Input 8V 5V Juga normal Tapi Input Output 5V Ternyata Ngedrop B Ngedrop Ya Ini penyebabnya Gara-gara Resistornya Coba saya ganti dulu Resistornya Nanti telah diganti Apakah TV langsung Nyala Isipak videonya Jangan lupa Subscribe Oke Sudah saya ganti Teman-teman Resistornya Sudah saya Ganti Ini yang lama Yang bekasnya Seperti ini Google Utus ya Nah ini Dilihat Maaf tangan Kiri Tangan kanan Sudah saya Ganti Resistornya Resistor Jammer Atau resistor Bung-bung Airfuse Ya ini Resistor Fuse Dari tegangan 14VA Dari tegangan 14VA Ke tegangan Ke input Tegangan Bagaimana Pol ya Bentar Oh tegangan ini 5V Jadi ini Ini resistor Tadi Yang sebelumnya Putus Itu fungsinya Untuk resistor Fuse Sebagai Penghubung Antara tegangan Inputnya 14VA Sekitar 14 12-14V Menuju ke input IC 7805 Atau IC Regulator Yang outputnya Menjadi 5V Atau tegangan Standby Tegangan Standby Tegangan IC program Itu 5V Sekarang setelah Saya ganti Ini Berarti kan Resistornya Hangus Ini resistor Yang lama Resistor Yang lama Resistor Yang lama Sudah Hangus Tidak Kelihatan Sudah Tidak Kelihatan Nilainya Gelang Gelang Resistornya Sudah Tidak Kelihatan Tidak Jelas Sudah Hangus Terbakar Panas Saking Panas Tidak Tidak Kelihatan Abu Sama Coklat Setelah Diganti Resistor Baru Resistornya Sudah Tidak Kelihatan Nilainya Gelang Sudah Tidak Jelas Akhirnya Saya Ganti Aja Pakai Yang Nilainya Ini 1,5 Ohm Ini Gelang Coklat Coklat Hijau Emas Ini 2W Resistornya Saya Ganti 2W Yang Lebih awet Nilainya 1,5 Ohm Atau 1,5 1,5 1,5 Ohm Atau 1,5 Ohm 2W Setelah Diganti Ini Posisi Nyala Terus Tertantap Posis Nyala Tegangan B plus Kita Cek Lagi Tegangan B plus 8V 8V Normal 14V A Normal 13V Terus Sekarang Setelah Sebelum Resistor Tadi kan 13V Sekarang Tadi kan Sebelum Resistor Setelah Resistor Yang lama Itu kan Nilainya Tegangannya Drop Sekarang Kita cek Tepang Drop Oke Sudah Tegangannya Sudah Naik 12,8V Dan Terakhir Cek Tegangan 5V Untuk IC Program Kita cek Oke 5V Murni Tegangan 5V DC Sudah Ada Tegangan Standby Tini TV Sudah Nyalakan Sudah Bekerja Sudah Ada Bunyi Flip Nyembur Dan Si Apa Transistor Transistor Sudah Bekerja Akhir Akhirnya Si Chroma Sudah Bekerja Ini Nampak Biru Disini Di Belakang CR Sudah Nampak Coba Videokan Dari Depan Lampas 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 Oke Tadi sudah Diperlihatkan Layar TV Raster CRT Sudah Nyala Sudah Ada Gambar Sudah Muncul Gambar Logo Politron Logo Petulisan Politron Dan Berserta Background Birunya Sudah Nyala Ya Tadi TV Sudah Bisa Nyala Normal Tinggal Cek Cek Lagi Tegangan RGB Coba RGB Normal RGB 176 Apalagi Sudah Ini Untuk Tuner Coba Cek Bplus 5 Volt Harusnya Oke 48 Volt Normal Juga 33 Volt Cek Sudah Normal Oke Sip Mantap Temen Sekarang Kita Tinggal Bungkus Dengan Dirapikan Saya Rapikan Dulu Saya Kembalikan Dulu Ini Jumper Jumper Nya Dirapikan Nanti Tinggal Ditutup Casing Dan Dicoba Pake Gambar Pake Siaran TV Oke Simak Terus Videonya Ok Ini Sudah Saya Rapikan Tinggal Ditutup Dibungkus Saya Menambahkan Pendingin Saya Tambahkan Kipas Pendingin Van Pendingin Van Bruseless Atau Wire Blower Untuk Mendinginkan Mesin TV Nya Mendinginkan Elko Elko Dan Tentunya IC Vertical Atau Transitor Horizontal Biar Menyebar Anginnya Biar Lebih Dingin Kerja Komponennya Tidak Begitu Kerlas Teras Jadi Lebih Awet TV Karena TV Kebanyakan TV Tabung Jadul Atau TV Lama Seringnya Overhead Atau Panas Terlebih Panas Suhu Dari Komponen Melebih Batas Karena Mungkin Pemakaian TV Yang Lama Akhirnya Suhunya Jadi Panas Sekali Mesin Jadi Panas Karena Tertutup Casing TV Tidak Ada Sirkulasi Udara Sama Sekali Komponen Jadi Sangat Panas Overhead Overload Akhirnya Elko Meledak Contohnya Elko Meledak Sering Sekali Di TV Poli Tram Sering Elko Elkonya Rusak Gara Melembung Kembung Ataupun Meledak Juga Ada Atau Isi Pecah Atau Overload Atau Everhead Juga Jadi Saya Tambahkan Kipas Pendingin Tab Blower Saya Tambahkan Tegangannya Itu Saya Ambilkan Dari Tegangan Verit Playback Ini Saya Lilitkan Kabel Atau Bisa Ada Kawat Tembaga Atau Kabel Yang Lain Mungkin Ya Kawat Tembaga Yang Lain Verit Playback Dilitkan Sekitar 2-3 Lilit Ini 2-3 Lilit Ya Dikasih Dioda Ultrafast Ini Dioda Ultrafast Ya Dioda Ultrafast Jangan Dioda Biasa Karena Dioda Biasa Pesuang Ledak Apalagi Frakuensi Tinggi Harus Watsip Dioda Ultrafast Kasih Helcofilter Langsung Masuk Kipas Negatif Langsung Dari Lilitan Dan Untuk Positif Dikasih Dioda Dulu Itu Teman Cara Pembuatan Cara Merakit Tegangan Kipas Dari Verit Playback Sudah Saya Jelaskan Di video Sebelumnya Silahkan Simak Video Saya Sebelumnya Tentang Cara Menambahkan Kipas Di Muzin TV Oke Ini Saya Lihat Gambarnya Dulu Teman Gambarnya Celing Langsung Normal Ini Ada Garis Hitam Disini Mungkin Setelannya Service Modenya Dari Seperti Ini Kata Yang Punya Dari Seperti Ini Saya Cek Elkonya Masih Gak Tau Dari Tahun 90 An Kayaknya Karena TV Polytron Minimax Sudah Lama Oke Langsung Saya Bungkus Tinggal Dicoba Oke Si Teman Sudah Saya Rapikan Sudah Tutup Casing Sekarang Kita Langsung Coba Kita Tes Kita Wujud Dibah Kemudian Input Reciper Ya Seperti Parabula Ini Input Ya Karena Ada Satu Hanya Satu Ada Satu AV Input Input Nyalakan Bismillah Oke Kita Punya Disini Sudah Refleback Kita Tunggu Dulu Oke Sip Ada Logo Polytron Ya TV Sudah Nyala Teman TV Sudah Nyala Gambar Sudah Muncul Suara Sudah Muncul Oke Suara Sudah Muncul TV Yang Penting Sudah Bisa Nyala Oke Mantap Konitron Minimax Ini Bunyi Bass Nya Subwoofer Itu Sangat Mantap Ya Walaupun TV Lama Tapi Bunyi Subwoofer Bass Nya Menendang Mantap Oke Mungkin Seperti Dulu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Ini Silahkan Klik Tombol Subscribe Klik Tombol Subscribe Video Klik Sampai Warna Yaitu Jangan Lupa Nyerahkan Konsek Nya Teng Video Baru Sampai Klik Subscribe Nya Karena Subscribe Itu Gratis Klik Subscribe Nya Diklik Aja Gak Susah Kau Cuma Diklik Subscribe Nya Dan Like Nya Terima